Nabi Isa itu memengislamkan semua orang Kristen sedunia ketika dia turun ke dunia setelah membunuh Dajjal, beliau mengislamkan seluruh orang Kristen sedunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. 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 Yang berdiri-berdiri masuk saja Masih ada tempat sini Di sayap kanan, sayap kiri sini masih ada Ayo, ayo, masuk-masuk Tak baik di luar Pahalanya pun kecil Masuk-masuk, jangan ada tegak-tegak situ Kemari, kemari, tumpah kemari Kedepan sini Sayap kanan, sayap kiri ini masih kosong Moh-moh, jangan ada yang berdiri Bapak, Ibu Anak-anakku sekalian yang dimuliakan Allah SWT Islam ini sudah turun ke dunia Diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad SAW Meskipun semua Nabi-Nabi itu membawa agama Islam Semuanya menyembahlah ilaha Satu saja Tuhan sembahan dengan yang lain Dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad Tapi ajaran Islam yang diturunkan Allah kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW Itu sudah 1.422 tahun tambah 13 tahun 1.400 Sekarang ini 1.442 tahun tambah 13 Berarti sudah 1.455 tahun Lama sekali sudah Islam turun pada Nabi Muhammad SAW S.A.W Sudah 15 abad Jadi Islam ini bukan agama yang baru Mula-mula turunnya wahyu itu di Gua Hiram Allah sampaikan wahyu pertama kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW Perintahnya ikrah Baca Ikrah Bacalah Ini kalimat perintah Fi'il Amar Baginda Rasul menjawab Ma'an Nabi Qari Aku tidak bisa baca Sebagian ulama mengatakan Apa yang aku baca Ma'anya itu Diperlu Nabi Muhammad Sampai sesak nafas Oleh Malaikat Jibril Dilepaskan Dibentak lagi Ikrah Baca Ma'an Nabi Qari Apa yang aku baca Atau ada yang bilang Aku tidak bisa baca Diperlu lagi Sampai sesak nafas Dilepaskan Dibentak lagi Ikrah Baca Jadi ini dari sini Kita bisa tahu bahwa Untuk bisa membaca Quran itu biasa Dibentak-bentak itu biasa Kalau tidak mau dibentak-bentak guru Bodohlah Sampai mati Sekarang ini Asal guru Bentak murid Bapaknya keberatan Adukan ke polisi Ada Kami dulu Disahabat Pekerotan Jangan coba-coba Ngadu Sama bapak Ditambahi lagi Di rumah Disahabat lagi Lalu Tangan Pukul pakai rotan Ngadu lah semua bapak Tadi dipukul guru Kalau tidak ditambahi lagi Sama bapak kita Dirotan lagi Maka kita jadi pintar Nabi Muhammad Jadi bentak-bentak Ikrah Barulah dipeluh Barulah diperlukan lagi Barulah diperlepaskan Bacalah dengan menyebut Nama Tuhanmu Jadi membaca itu Dalam Islam Disuruh membaca Dimulai dengan Bismillah Bismillah Bismillahirrahmanirrahim Dengan menyebut Nama Tuhan Padahal Ayat Bismillahirrahmanirrahim Belum turun Tapi Perintah Membaca Bismillah itu Ayat pertama Turun Ayat Bismillahirrahmanirrahim Turunnya itu Disuruh An-Naman Suruhnya Nabi Sulaiman Kepada Ratu Balkis Makanya Bismillah itu Di Quran ada 114 Padahal Disuruh An-Tawbah Nggak ada Bismillah Al-Fatihah ada Bismillahirrahmanirrahim Satu ayat pertama Alhamdulillahirrahmanirrahim Ayat kedua Tapi Alif Lamim Bismillahirrahmanirrahim Tidak ada Ayat Nol Alif Lamim Baru satu ayat Beda dengan Fatihah Kalau Fatihah Bismillah itu ayat Nanti lihatlah di Quran Fatihah Bismillahirrahmanirrahim Ayat satu Alhamdulillahirrahmanirrahim Ayat dua Tapi kalau Al-Baqarah Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Tidak ayat Alif Lamim Baru ayat satu Zadikal kitab Bular Waibafih Huda Lilmutaqib Ayat dua Harusnya Quran itu Bismillahnya Cuma 113 Karena At-Tawbah Nggak ada Bismillahnya Tapi Dibalas Di Surah An-Naman Ada satu Bismillahirrahmanirrahim Surahnya Nabi Suleyman Kepada Ratu Barqis Tetap aja Jumlah Bismillah itu Ada 104 Be 14 Itu belum turun Ayat Bismillahirrahmanirrahim Belum turun Tapi Perintah Dalam Islam Membaca itu Mesti disertakan Bismillah Itu nomor satu Ayat turun Sudah perintah Ikhraq Bacalah Olemu Bismillahirrahim Dengan menyebut Nama Tuhanmu Kalau memulai Membaca itu Alladhi khalaq Yang Yakni Tuhan Yang telah menjadikan Khalaqal insana Min alaq Yang telah menjadikan Manusia Dari alaqah Nggak ada Ditulis di Quran Menjadikan manusia Dari segumpal Darah Nggak ada Darah itu Bahasa Arabnya Dam Apa Dam Maka orang naik haji Kalau haji tamatu Dia wajib membayar Dam Potong kambing Allah telah mengharamkan Atas kamu Memakan Bangkai Darah Dam Darah Dan daging babi Itu Quran Hadisnya mengatakan Bangkai Semua haram Kecuali dua Bangkai ikan Boleh dibakan Itu ajaib Jadi kalau pakai Quran Sesat Nggak bisa Mesti pakai hadis Al-Quran dan sun Sebab ada yang katakan Saya ikut Quran aja Sunnah nggak mau Kapir Kapir Orang yang percaya sama Quran aja Nggak percaya pada sunnah Nabi Kapir Namanya Ingkar sunnah Apa namanya Kapir kepada sunnah Nabi Karena Quran saja Maka semua bangkai haram Tapi ada hadis Pengecualian Bangkai ikan Boleh dimakan Kalau kita jalan-jalan Di sungai ada ikan Mati ambil Digoreng Boleh atau nggak Boleh Kejadian zaman Rasulullah Begitu ada ikan Anbar namanya Rasulullah mengirim pasukan Habis makanan Mereka Satu korma Diisap-isap aja Nggak dimakan Saking nggak adanya makanan Lapar sekali Tepi Laut Merah Mereka lihat Ada satu gundukan besar Sekali mereka lihat Ikan Empat orang bisa Duduk di matanya Berapa besar ikannya itu Empat orang bisa duduk Di matanya Maka oleh sahabat Ikan ini dicincang-cincang Dijadikan dendeng Supaya tahan lama Dijemur jadi dendeng Dendeng ikan Selamatlah mereka makan Nggak habis-habis pun Sampai selesai Masa Tugas Mereka kembali Kepada Rasulullah S.A.W Mereka ceritakan Kami nggak ada makanan Akhirnya kami terpaksa Makan bangkai Bangkai apa kata Nabi Bangkai ikan Halal Kami jadikan dendeng Masih ada sisanya kata Nabi Masih Mari Dia makan dengan Rasulullah S.A.W Baru bangkai yang kedua Yang halal adalah Bangkai belalang Bangkai apa Belalang Tapi jangkrik haram Jangkrik haram Belalang Nah itu bedanya Waktu saya pergi haji Pertama kali Tahun 96 Saya jalan darat Dari Medan Naik diantar Sepupu saya Dua orang Dengan satu orang Asisten saya Bapak Dato' Ahmad Naik mobil Sampai ke Tanjung Balai Asahan Disana saya naik Boot Sebelas jam Sampai ke Kelang Tong 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 Saya bawa tas Empat buah baju saja Sampai Kelang Saya naik kereta api Ke Kuala Lumpur Dari Kuala Lumpur Naik bus Sampai ke Bangkok Dari Bangkok Baratah Santa Burma Burma Naik macam-macam Sampai Bangladesh Dari Bangladesh Saya pernah naik Kapal sungai Pernah naik Perahu Pernah naik kereta api Pernah naik Teruk Pokoknya sampai India Dari India Macam-macam naik Sampai Pakistan Terus Sampai ke Mekah Empat bulan setengah Waktu saya sampai Di Majidil Haram Sepi Majidil Haram Udah habis musim haji Menunggu haji 97 Jadi saya dapat visa setahun Ibu saya naik kapal terbang 97 Jadi harus saya tunggu Ibu saya gak ada mahrumnya Jadi saya jalan darat Mencegatnya setahun Sebelumnya Apa yang terjadi Waktu itu musim dingin Di Majidil Haram itu Banyak sekali belalang Sebesar terunjuk Tapi panjangnya sejengkal Panjangnya bisa 30 cm Tapi sebesar Jari aja gitu Panjang Terpijak-pijak orang Uh Ribuan belalang Saya duduk gitu Saya ambil yang dipijak orang mati Tangis Ya Allah Inilah bangkai Yang boleh dimakan Dibolehkan oleh Rasulullah Sallallahu Nangis ya Allah Kalau sebesar ini enak juga Digoreng ya gak Sebesar itu pula Sepuluh biji kenyang juga Belalang disini Segini-segini Belalang besar-besar Sekarang masih ada Tapi sedikit Saya setiap musim dingin Umrah Masih ada juga belalang Tapi sedikit Tidak sebanyak Tahun 96 Wah banyak betul Besar-besar Bangkai dua yang boleh dimakan Dam Darah Harob Yang ketiga Daging babi Gak ada dibilang Allah manusia berasal dari darah Allah telah menjadikan manusia Dari alaqoh Kalau kita lihat Kamus bahasa Arab Alaqoh itu sesuatu yang lengket Yang seperti lintah Bentuknya Lengketnya di dinding rahim Dalam bahasa Arabnya Dalam Quran disebut Fiqara rim makin Lengket dalam dinding rahim Terpancar dari bibit bapak kita Dan terpancar dari bibit ibu kita Bibit bapak kita itu Sekali terpancar itu Paling sedikit Satu juta setengah Walaupun sesendok kecil Satu juta setengah Kromosom XX Dan kromosom XY Bentuknya seperti cebo Kepalanya gitu Terus ada ekornya Kalau ekornya pendek Namanya XX Kalau ekornya panjang Namanya XY XX itu Kalau sampai ke Rahim ibu Jumpa dengan Ofung Jadilah anak perempuan Kalau XY Sampai ke dinding rahim ibu Jumpa dengan Ofung Jadilah dia namanya Anak laki-laki Rebutan itu Satu juta setengah Itu berebut Berenang Biasanya yang menang Yang ekornya pendek Karena kan Beban Bebannya lebih Ringan Larinya lebih cepat gitu Makanya kemungkinan Lahir kata nabi Anak perempuan lebih banyak Dari anak laki-laki Nanti di akhir zaman Laki-laki dengan perempuan Di akhir zaman Satu banding lima puluh Kata Rasulullah Satu laki-laki Lima puluh perempuan Dan empat puluh Wanita di akhir zaman Pezina semua Hanya sepuluh yang soleh Yang soleha Sehingga dalam satu hadis Pernah saya baca Seorang laki-laki Di akhir zaman Berjalan Dikejar-kejar Empat puluh perempuan Diajak berzina Saking takutnya Dia naik pohon Ditunggu di bawah Kapan kau gak colur Saya waktu baca hadis itu Jadi Allah Saya menangis itu Ya Allah Kalau zaman itu Lebih baik saya mati aja Gak usah hidup zaman Mana tahanau empat puluh Sekarang Belum Sekarang ini Statistik dunia 7,8 miliar manusia Lebih banyak Laki-laki 100 juta Dari perempuan Jadi masih banyak Laki-laki sekarang Lebih banyak 100 juta Laki-laki Dibanding perempuan Artinya Kalau semua Laki-laki Beristri Satu Itu ada 100 juta Laki-laki Gak dapat istri Apalagi ada yang 2,3,4 Berapa ratus juta Nanggur laki-laki Eh Ini statistik dunia Saya lihat Makanya saya gak mau Kawin dua Kasian yang belum dapat Tapi nanti Di akhir zaman Satu laki-laki 50 perempuan Dan di dalam Neraka Kata Nabi Satu laki-laki Masuk neraka 50 perempuan Masuk neraka Ngerinya itu Yang satu juta setengah Itu lomba-lomba Melewati dinding rahim Liang rahim Itu cuma sejengkal aja Cuma sejengkal aja Tapi asam Sehingga ber Juta-juta Kromosom XX itu Mati di jalan Yang lolos Dari dinding rahim itu Liang rahim Kan dinding Liang Itu paling-paling 10 atau 30 Kromosom Itu ber Kumpul-kumpul Macam cebong gitu Mau masuk Kedalam Rahim Dia membukanya itu Seperseribukian Ribu detik Sehingga yang lolos Hanya satu Kadang-kadang Lolos dua Jadilah anak itu Kembar dua Paling banyak enam Kembar enam Coba kalau lolos 50 Kalah anak kucing Ini kuasa Allah Allah subhanahu wa ta'ala Yang membuatnya Begitu bertemu Lolos dia masuk Kedalam rahim Dinding rahim Bertemu dengan Ofun dari ibu kita Satu Disebutlah dia Alakoh Apa namanya Alakoh Bahasa Arab Alakoh Bahasa latinnya Zigur Apa Zigur Itulah yang lengket Dinding rahim itu Kokoh sekali Terus bertemu Membesar 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 Enggak ada rohnya Enggak ada roh Jadi bukan terbuat dari darah Siapa bilang darah Kemudian menjadi mudroh Seperti daging yang dimamah Terus Akhirnya ada tulangnya Ada kulitnya Ada ototnya Ada darahnya Ada kepalanya Kakinya Tangannya Semua lengkap Sempurna Menjadi bentuk manusia Kata Nabi Empat bulan Berapa lama Empat bulan Arba'atash Empat bulan Sempurna Belum ada roh Kok hidup Enggak hidup Siapa bilang hidup Mati Belum ada roh Kenapa berkembang Allah Menyempurnakannya Siapa Itu ditulis di Quran Surah sajadah Summa sawwahu Kemudian Allah Menyempurnakannya Belum hidup Roh belum ditiup Setelah empat bulan Sempurna Ada kepala Ada tangan Ada kaki Ditiupkanlah roh Kedalam Jasad yang sempurna itu Daripada langit Allah bawa Malaikat membawa Dalam sebuah bejana Terbuat daripada Nur Disitu roh kita dimasukkan Dibawa Sampai ke Dalam perut ibu Ditiup langsung oleh Allah Masuklah ke dalam Jasad yang empat bulan Yang sudah sempurna itu Begitu ditiup Hidup Fa'ahyakum Dalam surah Al-Baqarah Kami hidupkan kamu Ingat ini Ayat sajadah ini Domirnya Objeknya itu dia Summa sawwahu Kemudian Allah Sempurnakan bentuk Jasadnya Di dalam rahim Ibunya Orang ketiga Wa nafakho fihi Mirruhihi Kemudian kami Tiupkan roh Kedalam Jasadnya itu Maka hiduplah dia Begitu hidup Apa kata Allah Wa ja'ala lakum As-sama' Wal-absur Wal-af'idah Dan kami Jadikan kamu Setelah Ditiup roh Bisa mendengar Bisa melihat Bisa merasa Di dalam Rahim Ibumu Tapi sedikit Di antara kamu Yang pandai Bersyukur Kok berepah Domirnya ini Kenapa Berubah objeknya Dari dia Menjadi kamu Kemudian kami Sempurnakan Bentuk tubuhnya Di dalam Rahim Ibunya Wa nafakho fihi Mirruhihi Dan kemudian kami Tiupkan roh Dari sisi Dari sisi Allah Kepadanya Begitu dia hidup Wa ja'ala lakum Kemudian kami Jadikan kamu Kok jadi kamu Tadi dia Kamu bisa mendengar Bisa merasa Bisa melihat Dalam perut ibu Kok kamu sih Tadi dia kan Nyanya Kok kamu Dalam istilah Bahasa Arab Disebut Iltifat Apa namanya Sebut Biar jangan lupa Iltifat Perubahan Objek Dalam satu kalimat Yang sama Nyanya Jadi kamu Kata Adi tafsir Kenapa Mau pakai Nyanya Karena belum ada roh Belum hidup Begitu Diciup roh Dia hidup Allah katakan Kami jadikan Kamu Bisa mendengar Bisa melihat Bisa merasa Di dalam Rahim Ibumu Sedikit diantara kamu Yang pandai bersyukur Berarti Islam 1450 tahun Yang lalu Sudah Menceritakan Bahwa Roh manusia itu Setelah Ditiupkan roh Ke dalam tubuhnya Dalam rahim ibu Dia udah bisa melihat Di dalam rahim ibu Udah bisa mendengar Dalam rahim ibu Udah bisa merasakan Perasaan ibunya Dalam rahim ibu Sekarang Itulah hebatnya 1455 tahun kemudian Sudah dapat kamera Bisa dimasukkan Ke perut ibu Baru kira-kira Berapa bulan yang lalu Saya dikirim Orang Dari Amerika Film Rekaman Bayi Dalam perut ibunya Anaknya Kembar Kembar 2 Bertumbuk di perut Macam Macam Kembar 2 Berantem Di perut Di perut udah berantem Apalagi udah lahir Subhanallah Makanya di dalam Quran Dikatakan Hidup ini gak Sekali Ini kesalahan besar Kita orang Islam Alah Hidup sekali aja kok Eh Siapa bilang hidup sekali Mati sekali aja kok Siapa bilang mati sekali Nggak ada Quran bilang hidup sekali Mati sekali Quran mengatakan Dua kali hidup Dua kali mati Berapa kali hidup Berapa kali mati Begitu Lihat surah Al-Baqarah Kenapakah kamu Mengkafiri Allah Padahal kamu Sebelumnya Dalam keadaan Mati Waktu bentuk zigot Masih mati Udah sempurna pun Badan itu Empat bulan Belum Hidup Masih Mati Serentak Dengan Ditiupkan Roh Kami hidupkan Kamu Dari mana Ceritanya Serentak Dengan Ditiupkan Roh Dari Fahnya Itu Atof Fah Dalam bahasa Arab Artinya Kemudian Summa Dalam bahasa Arab Summa Juga artinya Kemudian Itulah Miskinnya Bahasa Indonesia Itu Fah Kemudian Summa Kemudian Tapi Dalam bahasa Arab Beda jauh Artinya Kalau Fah Itu Kemudian Tanpa Pakai waktu Kalaupun Pakai waktu Pendek Sekali Nggak sampai Sedetik Contohnya Contoh Fah Yang Nggak Pakai Waktu itu Surah Yasin Sesungguhnya Allah Kalau ingin Menjadikan sesuatu Allah cukup Memerintahkan Jadi Maka Serentak Dengan perintah Allah Jadi 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 Nggak Nunggu Nunggu Kalau Allah Bila Jadi Terus Nunggu Berapa Detik Itu Simsalabim Namanya Kalau Allah Perintah Jadi Serentak Dengan perintah Allah Jadi Maka Kul Fah Ya Allah Pakai Fa Kalau Dia pakai Waktu Allah Pakai Summa Summa Stawa Ila Stama Iwah Ya Duhun Kemudian Allah Memerintah Kepada Langit Ketika Itu Langit Masih Berbentuk Asap Lama Milyaran Tahun Seluruh Alam Jagad Raya Ini Berbentuk Gas Kemudian Di Perintah Allah Berputar 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 Berapa Milyar Tahun Menjadi Satu Benda Yang Sangat Besar Sekali Nggak Tahu Ukurannya Kecuali Allah Yang Tahu Kemudian Allah Ledakan Benda Besar Allah Ledakan Pakai Waktu Enggak Sekali Satu detik Langsung Meledak Jadilah Bintang Bintang Bulan Bulan Planet Planet Ini Semua Itu pun Ditulis Juga Dalam Quran Surah Al-Anbiya Ayat 30 Belumkah Orang Kapir Tahu Dulunya Itu Langit Dan Bumi Keduanya Dulu Adalah Bersatu Kemudian Kami Ledakan Berpisahlah Langit Dengan Bumi Itu Kira-kira 35 Tahun Yang Lalu Ada Satu Orang Ahli Antariksa Yang Lumpuh Orang Yahudi Namanya Stephen Hawking Dia Bisa Menerompong Bintang Dia Bisa Menghitung Segala Macam Tapi Dia Nggak Bisa Jalan Stephen Hawking Orang Yahudi Yang Pindah Ke Amerika Dia Mengatakan Terjadinya Bumi Ini Karena Sebuah Ledakan Dahsyat Teorinya Namanya The Big Bang Theory Teori Ledakan Dahsyat Orang Ini Teori Baru Among Kosor Itu Teori Lama Dari Quran Kita Jangan Baca Allah Pakai Subma Tapi Ketika Allah Ledakan Langit Bumi Itu Berpisah Allah Pakai Fafatak Nah Humah Dalam Suatu Detik Langsung Pisah Sampai Sini Faham Bedanya Fa Dengan Fumah Faham Kita Lanjutkan Ayatnya Kalian Jangan Bosan Ngaji Dengar Raja Ngerti 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 Urusan Allah Dengar Raja Sungguh Sungguh Oke Oke Kenapakah Kamu Mengkapiri Allah Padahal Sebelumnya Kamu Dalam Keadaan Mati Empat Bulan Faham Fahyakum Begitu Ditiup Ruh Kamu Langsung Hidup Lama Setelah Kamu Hidup Kemudiannya Baru Kamu Dimatikan Allah Ada yang 60 tahun Nabi Muhammad 63 tahun Ada yang 200 tahun Nabi Ibrahim 200 tahun Ada yang 950 tahun Nabi Nuh Dengan Siti Hawa 950 tahun Ada yang 1050 tahun Nabi Adam 100 tahun Di surga 950 tahun Di dunia Yang bilang Bukan saya Yang bilang Imam Ibn Kasir Dalam kitab Qasasul Ambiya Kemudian Suma Lama hidup Di dunia Saya Udah Hampir 60 Belum Mati Mati Allah Pakai Suma Suma Yumi Tukum Setelah Sampai Ajalmu 60 tahun 70 tahun 80 tahun Kamu Dimatikan Allah Setelah Mati Masuk Alam Barzah Suma Yuhi Kum Kemudian Lama Di Alam Barzah Baru Kamu Dihidupkan Lagi Nabi Adam Aja Udah Lebih 10.000 Tahun Belum Hidup Masih Dikubur Nabi Isa Udah 2000 Tahun Di Langit Kedua Belum Turun Turun Ke Dunia Nabi Isha Belum Mati Menurut Akidah Al-Suna Awal Jamaha Terus Belum Umur 33 Tahun Diangkat Ke Langit Didudukkan Di Langit Kedua Bersama Sepupunya Bersama Paman Nabi Yahya Satu Langit Tapi Jangan Bapak 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 Bikin Nabi Isa Matahkan Salib Manjati Gereja Gergaji Salib Ditangkap Densus 88 Bapak 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 Nabi Isa Itu Mengislamkan Semua orang Kristen Sedunia Ketika Dia turun Ke Dunia Setelah Membunuh Dajjal Beliau Mengislamkan Seluruh Orang Kristen Sedunia Dan Memangki Harta Sehingga Tidak Ada Lagi Orang Mau Harta 50 Kilometer 50 Mil Bukan 50 Kilo 90 Kilometer Hampir Orang Memikul Hartanya Ketuk Rumah Orang Bayar Zakat Tidak Ada Yang Mau Terima Semua Orang Kaya Waktu Itu Jadi Pengentasan Kemiskinan Itu Program Nya Allah Di Zaman Nabi Isa Turun Kali Kedua Faham Hai ml Pintah Kibfire ència Kibfire кров